Intro Pemirsa kita akan memasuki habar 6 panambayan Palang Merah Indonesia Banjarmasin merasa kebingungan dengan hadirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020 yang berbunyi selawat semasa kampanye melarang partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon tim kampanye wan pihak lain melaksanakan kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah sedangkan PMI harus menyediakan 100 kantong darah seharinya Palang Merah Indonesia Banjarmasin merasa kebingungan dengan hadirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020 pada Pasal 88C yang berbunyi selawat semasa kampanye melarang partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon tim kampanye wan atau pihak lain melaksanakan kegiatan sosial berupa bazar wan atau donor darah Menurut Ketua PMI Banjarmasin, Rusdiansa, Weta Kuni Prima TV Baisukan Selasa 29 September 2020 merasa khawatir dengan adanya larangan tersebut lantaran akan menambah kesulitan PMI dalam memenuhi permintaan darah karena dalam sehari PMI Banjarmasin harus menyediakan 100 kantong darah Rusdiansa berharap KPU bisa membijaksanai dalam menegakkan aturan tersebut khususnya terkait kegiatan kemanusiaan berupa donor darah buat menyangkut nyawa manusia apalagi selawat sini kebanyakan yang mendonorkan darahnya adalah yang dilaksanakan partai politik sehingga cukup membantu dalam menambah persediaan atau stok darah PMI ini beserta UTD-nya ya kan sedang mengalami kesulitan ya mencari darah lalu dengan adanya aturan ini ini menambah sulit menambah sulit jadi oleh sebab itu barangkali ya yang harus dipikirkan sama-sama termasuk KPU ya kalau mungkin ada dispensasi ya kaitan dengan donor darah ini karena ini urusannya penyawaan manusia ya kita wajib satu hari ya menyiapkan darah minimal 100 kantong ya ini semua digunakan di rumah sakit ya untuk pasien barangkali keluarga kita masyarakat kita yang akan dioperasi barangkali perlu darah atau yang mau melahirkan segala macam jadi oleh sebab itu kalau peraturan ini diberlakukan secara kaku wah ini menambah sulit Rusdiansa mengaku akan secepatnya mengkoordinasikan permasalahan ini dengan KPU agar donor darah tetap bisa digelar bersama pihak manapun karena demi kepentingan kemanusiaan yang semestinya kada perlu dikaitkan dengan politik Rusdiansa pun memaklumi aturan tersebut dalam upaya mengatasi penyebaran virus corona namun di sisi lain menyelamatkan nyawa manusia selamat menikmati